Kita melihat bahwa dalam proses perencanaan pengusulan prioritas program kegiatan guna menjawab kebutuhan, persoalan, hambatan, pertanganan, dan melihat potensi di masing-masing distrik, kenapa kita satukan musrembang distrik ini, kita satukan sesuai dengan wilayah pembangunan, sehingga kita lakukan musrembang distrik di wilayah pembangunan 2. Ada 5 distrik itu, Depapre, Dempah, Yukari, Rabi Nyerara, terus Suntani Barat. Nah, karena memang benar masing-masing distrik bisa membuat pusulan prioritas program kegiatan. Tetapi ada juga yang sifatnya lintas distrik. Baik itu potensinya, baik itu persoalan-persoalan hambatannya, itu ada yang lintas distrik. Sehingga sangat baik kita gabungkan wilayah musrembang distrik ini dalam wilayah pembangunan 2, karena yang tadi saya sampaikan, distrik ini ada dalam satu wilayah pembangunan. Tentunya punya karakteristik, potensi yang sama, yang berbeda dengan wilayah pembangunan wilayah. Sehingga perlu disinkronkan untuk pertama wilayah-wilayah yang bersinggungan dalam satu wilayah. Itu biasanya punya potensi, karakteristik yang sama. Bapak, mungkin terkait dengan penanganan stunting yang bapak tadi, yang bapak tadi, yang bapak tadi, yang bapak tadi, penggantian itu sedikit terkena, Bapak? Ya, penanganan stunting yang memang penyebab utamanya yang saya sampaikan tadi, terkait pendidikan yang rendah, perkawinan usia dini, pola hidup yang kurang sehat, kemudian memang perilaku pola asu juga. Faktor-faktor itu yang menyebabkan stunting. Sehingga kita dalam penanganan stunting ini perlu keterpaduan untuk menghilangkan sebab-sebab itu. Kita menyelesaikan persoalan di level sebab-sebab itu. Sehingga yang namanya stunting itu tidak ada lagi. Yang namanya stunting memang kita bisa tangani dan bisa kita selesai. Bapak, ini kan apa namanya, mereka ini kan akan digabung. Mungkin apa prioritas, Bapak, yang utama yang didorong dari pemerintah untuk mengembangkan ini, Bapak? Ya, sesuai dengan yang tadi saya sampaikan bahwa garis-garis besar program kegiatan untuk Kabupaten Jayapura di tahun 2024 ada empat bidang yang tadi. Bidang ekonomi, bidang sosial budaya, bidang ekonomi, infrastruktur, dan penuntutan umum. Yang mana di dalam empat bidang itu sudah ter-cover yang menjadi prioritas nasional dan juga itu pun menjadi prioritas daerah. Yang namanya seperti pengendalian inflasi, penanganan stunting, mengatasi kemiskinan ekstrim, penanganan kepengangguran, semua dan sebagainya. Bapak, ini kan perkejangan inflasi ini bagaimana, Bapak, untuk setiap daerah pembangunan mungkin? Iya. Memang untuk pengendalian inflasi ini, terutama ketersediaan bahan dan harga, itu peran-peran distrik juga kita butuhkan. Bagaimana kan sesuai dengan hukum ekonomi, kalau ketersediaan sedikit permintaan banyak itu kan pasti harga tinggi. Sehingga dengan distrik-distrik ini, yang distrik punya wilayah-wilayah yang terutama wilayah-wilayah lahan nganggur, mari kita memanfaatkan sama-sama untuk gerakan menanam. Menanam sayur-sayur, menanam ricah, tomat, bawang, atau yang punya wilayah bikin kolam, bikin kolam. Itu penting, supaya kita memperbanyak suplai, sehingga kita bisa menjaga stabilitas harga. Terima kasih, Bapak.